Kelian desa adat Tiste Buleleng diduga melakukan penyelewengan dana BKK dari Provinsi Bali yang totalnya 437.420.200 rupiah. Mantan pejabat tinggi Polres Buleleng itu langsung dijebloskan ke penjara dengan diwarnai aksi perlawanan oleh Supardi dan Masa Kramed Adat Tiste yang mengawal Supardi dari pagi. Supardi tidak ditahan sendirian. Penyidik kejari Buleleng juga menahan bendahara desa adat Tiste IKD Budiase yang terlebih dahulu dikirim ke lapas kelas 2B Singaraja di bawah pukul 12 siang. Sedangkan Supardi baru bisa ditahan pukul 14 wita. Ini lantaran terjadi perlawanan dari Supardi dan Masa pendukungnya. Kasih intelijen kejari Buleleng IDW Gede, Baskara Hariasa mengungkapkan bahwa audit dilakukan atas dana BKK Provinsi Bali yang diterima desa adat Tiste sejak tahun 2015 sampai 2021 yang diduga diselewengkan. Kerugian negara atas tindakan klian dan bendahara desa adat Tiste itu mencapai 437.420.200 rupiah. Dari jumlah tersebut disebut Dewa Baskara, Supardi telah mengambil keuntungan atau membuat kaya diri sendiri sebanyak 263.320.200 rupiah, sedangkan Budiase sebesar 174.100.000 rupiah. Yang menambahkan tersangga, terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.